Intro Dokter cantik untuk Gavin episode 28 Dua hari kemudian di rumah sakit Violet menemui dokter galang Dokter maaf ya membuat anda khawatir Tidak masalah selama kamu kembali dengan selamat Oh iya ngomong-ngomong kenapa sih aku harus punya murid bermasalah sepertimu Ah sudahlah aku mau ke unit gawat darurat sebentar Ikutlah denganku Baik dokter apa terjadi sesuatu di unit darurat Pasti sulit ya dok Tapi aku bisa mengembangkan keahlianku dengan cepat Dan dokter galang akan mengarahkanku kan Sungguh kesempatan yang langkah Tapi dokter galang bukankah yang lain akan mengeluh Kalau anda terlalu memanjakanku Mengeluh? Mengeluh bagaimana? Kamu satu-satunya muridku Kalau keahlianku tidak aku wariskan ke kamu Lalu pada siapa lagi? Dokter galang mengebrak meja Iya-iya saya akan belajar dengan rajin Tidak akan mengecewakan anda Kalau begitu buktikan Bicara aja sih gampang Baik dok Violet keluar dari ruangan dokter galang Di rumah Amran Violet memberitahu Amran Kalau dia dipindahkan ke bagian unit gawat darurat Aku sudah memberitahu Amran dan Gafin Kalau aku mau kerja di unit gawat darurat Gafin ngambek Dia tidak mau makan Gafin pergi ke taman sambil membawa tamah Amran Apa kamu juga gak suka Kalau aku pergi ke unit gawat darurat Itu kan pekerjaanmu Jadi kamu yang memutuskan Tidak perlu khawatir tentang aku dan Gafin Tapi Gafin Tenang aja masalah Gafin Dia mungkin tidak tahan melihatmu bekerja sangat keras Dia tidak marah kok Violet menganggukkan kepalanya Hari semakin gelap dan mereka semua beristirahat Jam 1 pagi Violet dan Amran tertidur dengan pulas Ponsel Violet pun berdering Dan Violet mengangkatnya Halo Halo dokter Violet Ada kecelakaan di jembatan utara Tolong pergi ke sana sekarang juga ya Oke Beritahu detailnya lewat voice note ya Aku akan mendengarkannya sambil berjalan ke sana Baik dok Amran pun bangun dan turun dari tempat tidur Kamu mau kemana? Tanya Violet Ayo aku antar kamu ke sana Tidak usah Aku sudah hafal jalan kota ini kok Lagian aku juga ke sana samarkan kerjaku Kalau kamu masih lajang sih tidak masalah Pergi sendirian Tapi setelah menikah tentu saja kamu harus ditemani Amran masuk ke ruang ganti Eh kok bisa sih Amran sesempurna ini? Violet pun pergi ke tempat kejadian bersama Amran Waktu Violet buru-buru tadi sudah ada polantas yang mengamankan area kecelakaan dalam radius 10 meter Tiga mobil saling bertabrakan Total ada 10 korban Dua pengemudi tidak sadarkan diri Satu mengalami luka ringan dan seorang penumpang wanita terlempar dari mobil dan meninggal seketika Dari kecelakaan itu hanya ada dua orang yang sadar dan perlu waktu lebih dari 3 jam untuk menyelamatkan mereka Violet dan rekannya baru selesai saat pagi menjelang Korban langsung diantar ke rumah sakit Violet melepaskan sarung tangannya Violet melihat di mobil ambulans ada teman lamanya Violet pun menghampirinya Tok 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 Laki-laki yang berada di dalam mobil pun langsung menurunkan kaca mobilnya Hai Faiz Loh kok kamu bisa gabung tim unit gawat darurat juga sih? Kepala departemen menyuruhku bergabung dengan tim gawat darurat Jadi aku ikut Sepertinya suamimu bisa tahan ya kamu ikut tim gawat darurat Faiz melihat Amran di tengah-tengah para polantas yang berjagam Kamu perhatian sekali ya kamu tahu aku sudah menikah ternyata Iyalah karena saat kamu menikahi suamimu banyak wanita yang mencoba bunuh diri Aku kan jadi kesulitan tahu Beneran enggak Amran yang melihat Violet dari kejauhan saat berbincang dengan Faiz merasa cemburu Kembalilah bekerja dan selesaikan dengan cepat agar kamu bisa beristirahat lagi Iya nanti ngobrol lagi ya Di ruang operasi Pukul 6 pagi Setelah dari TKP Amran mengantarkan Violet ke rumah sakit Violet langsung bekerja dan Amran tetap menunggu Violet di ruangan Violet Huh akhirnya selesai juga sangat melelahkan Loh kok kamu belum pulang Bajumu basah tuh ini ganti baju dulu Tidak perlu kok sudah biasa tapi makasih ya sudah perhatian sama aku Udah sana ganti baju dulu habis itu kita sarapan oke Setelah mengganti baju dan pekerjaan Violet juga sudah selesai mereka makan di sebuah restoran Restorannya gak agak jauh kamu tidur aja dulu nanti akan aku bangunkan Amran kami gagal menyelamatkan satu pengemudi korban kecelakaan tadi Dua penumpang masih dalam kondisi kritis Kondisi mereka tidak baik ujarnya sedih Itu semua bukan salahmu kok Amran apa aku terlalu baper ya dengan kejadian ini Dokter kan bukan Tuhan kami gak bisa menyelamatkan semua orang Aku aja ya yang terlalu baper kan Amran mengelus tangan Violet Enggak kok justru bakal aneh kalau kamu gak marah dan kepikiran Tapi jangan terlalu dipikirkan ya Habis sarapan ayo kita ke pantai oke Di restoran Oh iya kemarin Clara datang mencariku Lalu sekalian aja aku ajak dia ke rumah sama Gavin Iya bagus Sebagai kakaknya aku belum sempat menghabiskan waktu yang lama dengannya selama bertahun-tahun Kalau bisa tolong habiskanlah waktu dengan dia sesering mungkin ya Sepertinya dia sangat peduli pada Clara Bagaimana ya kalau dia tahu kalau Clara sedang hamil Guma Violet sembari menyantap sarapannya Iya oke Oh iya apa pendapatmu mengenai wanita yang hamil di luar nikah Kok tiba-tiba tanya masalah ini Tanya Amran mulai curiga Ada banyak pasien hamil di luar nikah di rumah sakit Kebanyakan orang tua mereka tidak setuju mereka membesarkan anak mereka Mereka sering bertengkar di rumah sakit Aku cuma penasaran aja sih Gimana pendapat dari keluarga tentang repustasi sepertimu Misal nih Clara juga begitu Bagaimana pendapatmu Aborsi Violet kaget Kenapa Kami tidak percaya keluarga yang tidak utuh bisa membesarkan anak dengan baik Menurutku perbuatan orang dewasa yang dengan seenaknya membawa seorang anak ke dunia ini adalah hal yang sangat egois Apalagi kalau mereka tidak memberikan lingkungan yang baik untuk sang anak tumbuh Tapi tentu aja itu cuma pendapatku aja Melihat keputusan mereka Kurasa hal itu cuma cara bagi seseorang yang gagal untuk menghibur diri mereka Mereka tidak berani mengejar cintanya Tapi mencoba menyeret paksasi lelaki atau menggunakan anaknya sebagai pelampiasan Apa aborsi memang cara terbaik? Aborsi memang beresiko Lelaki sepertiku tidak akan bisa mengalami dan merasakannya Tapi kurasa mengaborsi lebih baik daripada membesarkan seorang bayi Mungkin kamu bisa menikah karena bayi itu Tapi pernikahan semacam itu tidak akan bertahan lama Kamu tidak akan diperlakukan dengan baik setelah menikah Kalau tumbuh di lingkungan seperti itu, anak-anak akan tumbuh menjadi apa? Aku tidak habis pikir dengan pikiran orang yang bisa-bisanya hamil di luar nikah Ya sudah lah, cepat habiskan sarapan kamu Lalu kita pergi Aku hantar kamu pulang agar kamu bisa tidur siang Violet menganggukkan kepalanya Aku harus kasih tahu Clara nih tentang ini Lagi pula Amran pasti lebih tahu tentang aturan keluarganya Sesampainya di rumah Sayang, mama belikan sarapan nih buat Gavin Gavin menerimanya dengan senang hati dan Violet mencium kening Gavin Gavin makan sendiri ya, mama mau tidur sebentar Nanti siang mama bangun terus main sama kamu ya Gavin tersenyum dan pergi menuju ruang makan Dan Violet mengganti pakaiannya dan melihat ponselnya Sudah jam 8, Clara pasti sudah bangun Sebaiknya aku telepon dia dulu Ada apa Violet? Tumben, telepon pagi-pagi begini Aku mau kasih tahu sesuatu nih padamu Violet pun menceritakan apa tanggapan Amran 10 menit kemudian Clara, aku tidak berniat mengungkap rahasiamu Aku cuma mau tahu pendapat kakakmu terhadap masalah ini Kalau menurutmu aku salah Kamu boleh marah padaku kok Tapi setelah mendengarkan kakakmu Ku rasa dia ada benarnya juga Terima kasih ya atas perhatianmu Violet Sebenarnya kakakku mungkin sudah tahu Waktu kamu bertanya padanya Dia mungkin sedang dalam perjalanan kemari sekarang Maaf, gak apa-apa kok Aku tahu kamu tidak sengaja Tok, tok, tok Dengar tidak? Dia sudah sampai di sini tuh Gimana dong? Jangan buka pintunya deh Pura-pura aja Kamu gak dengar Gak apa-apa Violet Kamu sudah memberikan dia petunjuk Dia pastinya tidak akan tega berteriak padaku Aku akan bicara dengannya dulu ya Nanti aku telepon kamu lagi Gak bakalan ada apa-apa kan? Di rumah orang tua Amran Clara membukakan pintu untuk Amran Aku yakin Violet tadi habis menelponmu kan Jadi aku tidak perlu mengulang pendapatku lagi Amran, aku tidak mau menuruti perintahmu Jangan bercanda Ujar Amran berteriak Aku tidak bercanda Aku sudah memutuskan Memutuskan apa? Membesarkan anakmu sendiri Memangnya apa yang bisa kamu memberikan pada anakmu Bagaimana kamu akan membahagiakan anakmu Kamu yakin kamu bisa melakukannya? Iya, aku bisa Amran mengepalkan tangannya Kamu pikir apa yang kuberikan pada Gavin itu cukup? Tidak, yang kuberikan padanya masih kurang Gavin itu spesial Memang Tapi itu adalah bukti bahwa sebanyak apapun yang kamu memberikan itu tidak akan cukup Bahkan sebagai seorang lelaki Membesarkan anak itu melelahkan Dan aku pernah berpikir untuk menyerah Kamu pikir Kamu punya tekad dan energi yang lebih kuat daripada aku Aku pikir Kamu bisa menanggung masa depan anakmu itu Aku akui Kamu itu lebih baik daripada kebanyakan wanita dan pria Tapi Itu belum cukup Membuatmu bisa membesarkan seorang anak sendirian Amran Kamu memang benar Tapi aku tidak mau menyerah Aku ingin membesarkan anak ini Bahkan walaupun aku tidak bisa menikah seumur hidupku Aku akan tetap membesarkannya Dan apa alasanmu melakukan itu Kalau kamu mau membesarkannya Pertama Yakinkan aku dulu Lalu ayah dan ibu Lalu kakek dan nenek Beritahu aku Apa alasannya sekarang Kenapa kamu ngotot untuk membesarkannya Aku tidak mau Jangan membuatku semakin marah Clara Aku ini sudah dewasa Amran Aku berhak menjalani hidupku sesuai keinginanku Aku berhak memutuskan mau membesarkan anak ini atau tidak Iya Tapi beritahu aku Apa alasanmu Aku tahu Itu pendapatmu Tapi yang memutuskan adalah aku Bagaimana nanti kalau ada yang mengetahui Kalau kamu hamil di luar nikah Kamu bakal gimana Lalu Kalau ada yang mengeji anakmu Apa yang akan dia lakukan Kenapa anakmu yang harus menanggung akibat dari keegoisanmu itu Aku bisa menahannya Aku bisa mengajaknya tinggal di luar negeri Dan anak yang aku besarkan tidak akan selemah itu Itu sama seperti yang aku lakukan pada Gavin Semua yang kamu rencanakan sudah aku terapkan terhadap Gavin selama 5 tahun ini Kamu pikir itu berhasil Gavin punya autisme sebelum kecelakaan Sebelum itu dia sama seperti anak-anak yang lain Aku sudah mengatakan pendapatku Tapi kamu pasti sudah memikirkannya sebelum membuat keputusan Aku cuma mau bilang Kalau kamu harus menggugurkan anak itu Aku akan membesarkannya Oke Apa? Kakak beneran setuju semudah ini Mari ulang dari awal Akan aku biarkan kamu membesarkan anak ini Tapi kamu harus memberitahu aku siapa ayah anak ini Tidak mau Amran mulai marah lagi Clara beginikah sikapmu menghadapi ini? Sudah cukup Aku berikan waktu 3 hari untuk memutuskan Beritahu siapa ayah anak ini atau aborsi Pikirkan baik-baik Amran pun keluar dari rumah orang tuanya Dan memberitahu bodyguard untuk selalu mengawasi Clara Awasi dia jangan biarkan dia keluar dari kamarnya selama 3 hari ke depan Baik tuan Violet tidak bisa tidur karena memikirkan Clara dan Amran Dia khawatir Amran akan memarahi Clara Dan dia merasa bersalah karena membuat Amran mengetahui hal ini Amran tadi ke rumah Clara Apa yang terjadi ya yang sebenarnya Sebaiknya aku telepon aja dia di kantor Violet pun menelpon Amran Halo Amran aku gak ganggu kamu kerja kan Kamu mau tahu soal Clara kan Maaf aku tidak berniat merahasiakannya darimu Tapi aku juga tidak berniat membongkar rahasia Clara Bukan salahmu kok Keadaan Clara agak sulit setelah tinggal di luar negeri Kamu bakal gimana Clara sudah memikirkannya Dan dia juga sudah membuat keputusan besar atas kemohonnya sendiri Dia punya hak untuk memutuskannya sendiri Masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira Lebih dari masalah mengabor si bayi itu atau tidak Aku lebih penasaran tentang siapa ayahnya Aku tidak begitu paham Tapi kurasa kamu itu benar Ya sudah lah jangan terlalu dipikirkan Kamu mau makan apa Nanti aku bawakan pas pulang bekerja Terserah kamu aja Aku gak pilih-pilih kok Hehehe Violet menghampiri Gavin yang sedang berada di kamarnya Sayang mau keluar sama mama tidak Gavin sedang belajar di kamarnya Mau kemana ma Kamu pengen kemana Mama temani kamu kemana aja deh Gavin masih terbiasa dengan mengetik Dan sesekali dia berbicara Tapi itu sedikit Oh ya sayang Bukankah tidak nyaman bicara dengan mengetik begitu Gimana kalau bicara sedikit aja Daripada mengetiknya Gavin menundukkan wajahnya Ya deh mama gak akan maksa kamu Ganti baju Terus kita berangkat ya Mereka pun berjalan-jalan di sekitar taman di pusat kota Dekat dengan kampus Violet Sayang mama dulu kuliah dan bekerja sebagai peneliti disini loh Disini mama punya banyak teman dan juga guru Mama juga kenal mentor mama yang sekarang Waktu mama jadi peneliti dulu Mama sering membuat beliau kesal Dan beliau selalu memarahi mama waktu mama kuliah Tapi tiap kali dia punya pertanyaan yang tidak bisa dijawab siapapun Beliau selalu menyuruh mama untuk menjawabnya Jadi mama selalu bersembunyi kalau melihat beliau Tapi sekarang mama gak punya pilihan lain selain menjadi murid beliau Selama bertahun-tahun beliau sudah mengajari mama Dan membersihkan kekacauan yang membuat mama menjadi fokus mengembangkan keahlian mama Sayang kamu gak mau sekolah Ujar Violet tersenyum Dan Gavin pun berpikir Mama ingin sekali kamu sekolah Tapi di sisi lain mama takut Nanti banyak anak perempuan yang menyukaimu Karena kamu kan imut banget Yaudah kita makan es rege Mama ingin sekali kamu sekolah Tapi di sisi lain mama takut Nanti banyak anak perempuan yang menyukaimu Karena kamu kan imut banget Yaudah kita makan es krim di kafe itu yuk Violet dan Gavin sedang makan es krim di kafe Dan Amran pun menemui mereka Banyak pelanggan perempuan yang sangat takjub Akan ketampanan Amran Violet sedang memakan es krim Dan tidak sengaja dia meninggalkan sisa makanannya di pinggir bibirnya Amran langsung mengambil tisu dan langsung mengelapnya Violet melihat Amran yang sangat tampan Kenapa dia sangat tampan sih Kadang cuma pakai baju hitam dan putih Tapi kalau dipakai sama dia malah jadi menawan banget Gavin pun mulai berbicara lagi Papa mau ini Ujar Gavin menawarkan es krim rasa nanas kepada Amran Dan Violet tertegun mendengar suara Gavin Gavin juga kaget dengan apa yang barusan dia katakan Sayang sekali-kali bilang mama dong Kamu udah dua kali bilang papa Mama jadi sedih nih Gavin pun hanya diam melihat Violet Setelah habis semua mereka pun pulang ke rumah dan Gavin tidur di pelukan Violet Oh iya Amran tadi aku tanya apa Gavin mau sekolah Sepertinya dia tertarik Ujar Violet menggendong Gavin yang sudah tertidur Sepertinya kita bisa ke arah situ pelan-pelan Dia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya semua itu berkatmu Gavin itu anak yang imut dan pintar Dulu kamu sangat khawatir kan? Iya dan kebanyakan penderita autisme tidak suka berkomunikasi dengan orang lain Mereka lebih sering tenggelam dalam dunia mereka sendiri Waktu mereka kehilangan kemampuan bicara dan berkomunikasi sehingga kondisi mereka semakin memburuk Sebagai dokter aku yakin kamu pernah menyaksikan penderitaan yang dialami pasien autisme dan keluarga mereka Aku tahu seberapa besar kesulitan yang harus mereka hadapi Pasien autisme itu seperti bom dalam keluarganya Mereka tidak bisa istirahat Di stadium awal pasien dan masih bisa berkomunikasi sedikit Tapi kalau sudah parah mereka menolak untuk berkomunikasi Belajar atau sejenisnya Kelima indranya akan tumpul Dan mereka tidak akan mereaksi bahkan ketika mereka terbakar atau tersetrum listrik Aku tidak bisa membayangkan betapa kerasnya kamu berusaha membuat Gavin mau menulis Saat pertama kali Gavin didiagnosa menderita autisme Kamu bahkan bisa berhasil membuat Gavin belajar Hal dan kata-kata yang tidak diketahui anak seumurnya Aku rasa karena kamu suka menyebut namanya Gavin jadi mulai bicara Caramu berbicara sangat mempengaruhi aku dan Gavin Saat dia mulai bicara Dia mulai dengan menyebut nama seseorang Amran Aku jadi senang kamu punya kebiasaan itu Gavin dan aku beruntung punya kebiasaan seperti itu Dan mereka pun sampai di rumah Bersambung